Hai halo lagi-lagi bersama Cikipao dan eh kita bakal lanjutin mengenai pembahasan Darksteel dan Mirage dan karena banyak yang bertanya Bagaimana cara menukarkan Draco ini hingga akhirnya menjadi rupiah tapi sebelum itu eh po bakal ngasih tips dulu ya saat kalian menghubungkan walet karena po tadi ngalami sedikit kasus ya sedikit kasus mencoba untuk mengkonversikan Darksteel ke Draco jadi ini sedikit tips dulu jadi kalau kalian udah level 40 kalian bisa masuk ke market kemudian masuk ke Draco nah di pada bagian ini ini karena udah walet terhubung ya saat kalian mau menghubungkan walet sebaiknya dipertimbangkan secara matang-matang karena disaat kalian sudah menghubungkan walet seperti ini itu kalian tidak bisa mengubah walet Hai lagi ya ya jadi kalian nggak bisa ibaratnya itu nggak bisa menghapus walet dan kemudian mengganti walet itu nggak bisa jadi kalian pertimbangkan secara matang dan eh apa namanya akun Wimx kalian kalian ingat passwordnya jangan sampai kalian lupa karena kalau kalian kalian lupa password ya udah akun kalian mati gitu ya didra di gamenya ya di gamenya karena disaat kalian mencoba mengkonversikan dari Darksteel ke Draco smelt ini itu kalian mesti memasukkan passwordnya password ini adalah password saat kalian pertama kali membuat akun Wimix nah disitu kan ada disuruh masukin password memang agak sedikit ribet ya karena dia mesti ada huruf besarnya ada simbolnya ada angkanya ya kayak gitu ya jadi memang passwordnya agak sedikit ribet jadi kalian itu mesti ingat baik-baik nah walet ini adalah bersifat permanen jadi nggak bisa kalian ganti-ganti jadi jangan sampai akun Wimix kalian yang kalian hubungkan ke game Mira itu sampai lupa passwordnya karena kalau udah lupa nggak ada fitur namanya reset password tadi pengalami yang untungnya kau ingat passwordnya kalau nggak wah nggak tahu sudah oke ya aman ya nah balik lagi eh mengenai masalah kita bagaimana mengkonversi dari Draco hingga akhirnya bisa kita jadikan rupiah ya jadi untuk menjadikan rupiah itu eh ada berapa cara ya sebenarnya agak panjang dan eh sedikit ribet jadi ya kalau kalian skip dijamin kalau kalian nggak pernah main namanya crypto kalian pasti bakal bingung ya kalau cuma taunya main trust wallet doang kalian bakal bingung jadi kita kasih sedikit info dulu oke ntar ya kita ganti layarnya dulu oke ini udah terganti layarnya nah kita bakal jelasin dulu ya jadi untuk mengkonversikan antara dari Darksteel ke rupiah jadi prosesnya itu seperti ini nah di website ofisialnya miradraco.com itu udah dijelasin bahwa Darksteel ini bisa dikonversikan ke Draco dari Draco itu kalian kalau mau jual kalau kalian jual Draco ini itu jadinya namanya WMX Credit makanya kalau di aplikasi WMX di HP kalian itu logonya warna merah nah itu adalah WMX Credit yang kalian dapatkan nah WMX Credit ini kalian tukar ke WMX yang warna hijau supaya nantinya dari WMX ini bisa di transfer ke exchange oke nah PO sendiri belum tahu biaya swap atau exchange nya dari WMX Credit ke WMX ini nggak tahu biaya admin fee nya ada apa enggak ya karena PO belum coba karena kalau misalnya kita cuma punya satu Draco doang terus kita melalui proses yang panjang ini uang kita bakal habis di perjalanan bro serius uang kita bakal habis di perjalanan jadi lebih baik PO sarankan kalau kalian mau tukar ke rupiah paling enggak itu kalian punya 10 Draco ya karena kan harganya saat ini sekitar 14 dolar ya paling enggak 1 juta lah kalian pegang biaya biaya-biaya admin ya ujung-ujungnya paling dapat 1 juta 200 gitu ya dari 1 juta 400 seperti itulah ibaratnya nah dari WMX ini kalau kalian udah punya WMX WMX hijau udah punya WMX hijau kalian bisa masuk ke Biki exchange Biki atau enggak Bitham tapi tadi PO coba Bitham ini agak segedikit ribet karena dia tidak ada support dengan stablecoin maksudnya stablecoin itu yang kayak USDT, USDC, BUSD itu dia enggak ada jadi kalau kita lihat di Bitham di websitenya Bitham kita tadi PO ada buka sih sebenarnya jadi di saat kalian mau memasukkan ke Bitham atau Biki kalian mesti create wallet dulu di salah satu exchange ini ya jadi misalnya kalian targetnya mau jualnya di Biki otomatis kalian mesti buat akun dulu di Biki begitu juga sebaliknya di Bitham kalau kalian mau cairkannya di Bitham otomatis kalian mesti buat akun dulu di Bitham seperti itu nah tapi PO sarankan tadi di Bitham ini enggak ada stablecoin dia adanya KRW KRW ini enggak tahu koin apa enggak tahu PO baru dengar ada KRW nah lebih baik PO sarankan kalian kirimnya ke Biki nah kita langsung aja buka Biki ya karena kalau KRW ini kalian bisa lihat itu dia koin-koinnya exchange-nya dia ke KRW semua jadi kalau kalian kirim ke Bitham itu Wmix yang kalian jual nantinya di Bitham itu jadinya koin KRW jadi ya sama-sama koin gitu loh kalian jual koin Wmix dapatnya koin KRW nah gitu dia nah lebih baik itu ke Biki ya ke Biki ini dia ada stablecoinnya yaitu USDT nah kalau bisa kalian lihat tampilannya ini ini dia ada Wmix slash USDT berarti kalau kalian jual Wmix disini itu dapatnya USDT nah USDT ini sendiri kalian bisa kirim ke Trust Wallet atau kalau kalian mau cairkan ke rupiah itu bisa kalian kirim ke market yang ada di Indonesia seperti Tokocrypto atau enggak Indodax nah cara proses kirim walletnya gimana nanti kita jelasin tapi metodenya sama nanti kita jelasin di bagian Tok market Indonesia yaitu Tokocrypto ya karena mau pakenya sebelumnya juga Tokocrypto nah jadi dari Wmix ini dari Wmix ini ini kalian kirim ke Biki nah kalian buat akun dulu di Biki kemudian pastinya ini pengiriman kena biaya admin ya enggak mungkin enggak karena ini udah beda market itu pasti kena biaya admin nah di Biki ini kalian nanti cari aja namanya Wmix USDT Wmix USDT abis itu tapi sebelumnya kalian mesti create account dulu ya buat akun di Biki kalian create account seperti itu nah cuma Pau enggak tahu apakah di Biki ini mesti KYC apa enggak KYC itu adalah proses verifikasi bahwa itu akun memang yang mendaftarkan itu adalah apa namanya memang data identitasnya itu memang kalian jadi kalian mesti yang kayak ngirim KTP kayak gitu-gitu ya itu istilahnya namanya KYC jadi Pau enggak tahu di Biki ini mesti KYC apa enggak proses verifikasi apa enggak seperti itu nah jadi tadi kita balik ke mana Biki 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 kita balik ke Biki nah dia ada USDT nah jadi kalian jual jual Wmix kalian itu disini nah tapi ada yang perlu kalian perhatikan adalah jumlah transaksinya jadi jumlah transaksinya disini memang kecil sekali itu dalam 24 jam itu transaksinya hanya 369 ribu Wmix seperti itu dan harganya pasti biasa kalau market kecil kayak gini harganya itu jauh lebih murah jadi kalau kalian lihat ya pada bagian situs Draco harga Wmix itu kita lihat oh kita cek di coin market cap ya jadi harga di market cap kita cek dulu harga di market cap adalah 0,5 dollar ya nah 0,5 dollar itu harga di Bitham cuma di Bitham ini agak ribet karena nah kalian jual Wmix dapatnya itu KRW gitu ya jual koin Wmix dapatnya koin KRW gitu ya sedangkan koin KRW ini gak digunakan seluruh ya gak digunakan seluruh transaksi gak fleksibel lah karena nanti kalau kalian mau lempar ke Trashwallet atau ke market di Indonesia itu bakal ribet seperti itu karena market Indonesia sendiri itu belum ada yang mendaftarkan koin KRW seperti itu ya jatohnya agak ribet kalau di Bitham tadi Pak udah coba jadi kalau misalnya mau Anu ya kalian jualnya di Biki tapi harganya harganya jauh lebih murah karena memang kalian lihat disini volume transaksinya kecil sekali cuma 369 ribu Wmix seperti itu namun coba kalian bandingkan dengan Bitham tapi ya tadi balik lagi Bitham prosesnya lebih ribet tapi dia punya nilai transaksi yang lebih besar ibaratnya kalau kalian jual itu lebih cepat laku kalian bisa lihat perbandingannya di Bitham sendiri harganya di 0,51 dollar sedangkan di Biki itu harganya 0,49 ya rugi-rugi 1 cent lah ya kalau kalian jualnya di Biki seperti itu nah disini kita bisa lihat jadi kalau misalnya harga terendah disini sendiri ada orang beli itu di 49 di 4923 jadi kalau kalian jual di ibaratnya kalian dijual di 0,5 ya itu enggak laku tapi disini 0,49 ini ada yang beli dan paling banyak itu orang jual di 0,46 ya orang banyak nyari di 0,46 dollar ada sekitar 18 ribu ya 18 ribu coin Wemix ya orang nyari ya ini coin Wemix jadi ini total value nya yang orang nyari ya jadi di 4,7 ini ada 1200 coin Wemix orang nyari begitu ya nah dari USDT ini tadi kan kita udah kena ya biaya admin antara ngirim dari Wemix ke Biki itu kena biaya admin nah disini kita jual Wemix kita harganya pun udah turun udah turun karena kita ngikutin pasar ya ngikutin pasar kalau kalian jual misalnya di harga 51 enggak ada yang beli bro karena yang beli paling tinggi disini 0,49 paling tinggi itu pun dia cuma nyari 2 Wemix doang gitu ya cuma 2 Wemix doang yang nyari kalau misalnya kalian jual mahal-mahal ya enggak tahu kapan lakunya gitu ya karena paling tinggi di saat ini ini 0,49 jadi kalau kalian jual ikutin harga Bitham 0,51 ya sampai bego baru laku ya nah seperti itu nanti kalau kalian udah dapet USDT nya kalian tinggal withdraw aja withdraw itu penarikan uang nah kalian bisa manfaatkan bagaimana cara mencairkan USDT tadi kalian bisa manfaatkan Indodax ini market Indonesia loh ya ini nanti dari USDT bisa kalian konversikan ke rupiah atau enggak toko kripto kalian pilih salah satu aja metodenya sama seperti itu nah misalnya ini ya po adanya di toko kripto jadi metodenya sama kalian perhatikan aja jadi kalian masuk ke saldo ke wallet saldo itu dompet ya dompet juga bisa kalian cari misalnya di toko kripto USDT nah ini kan muncul ya USDT kalian klik aja kalian pilih di sini di toko kripto adalah setoran nah udah setoran nanti kalian cocokkan aja jaringannya jadi kalau misalnya di pada bagian pada bagian Biki ini pas saat kalian mau withdraw cuma tersedia jaringannya ERC20 ya udah di toko kripto kalian sesuaikan jaringannya yaitu ERC20 tapi ERC20 ini biasa biaya adminnya itu gede biaya admin gede karena dia di jaringannya ethereum ethereum itu terkenal dengan gas fee yang sangat gede ya dibanding dengan Binance ya dibanding Binance ERC itu lebih mahal biaya gas fee nya lebih mahal ya kalau di ERC nah seperti itu tapi ya mahalnya enggak enggak mahal-mahal banget paling sekitar cuma 0,4 dolar yang kayak gitu-gitu jadi kalau tadi Poh bilang kalau kalian cuma jual cuma satu koin draco ya rugi uang kalian bakal habis di biaya admin doang nantinya karena kalian mesti pindah-pindah market ini namanya market Biki ini market toko kripto ini market nah jadi di sini di Biki nya kalian withdraw kemudian kalian masukkan adres kalian kalian masukkan adres kalian di Biki withdraw nanti bakal masuk ke dompet toko kripto kalian di bagian USDT nah seperti itu nah cara jualnya lagi kalian udah dapet USDT USDT itu adalah stablecoin jadi harganya memang ngikutin harga US dollar ya nah dari USDT kalian tinggal konversi lagi kok sudet lagi USDT kita cari BIDR BIDR nah dari USDT tadi kalian tinggal pilih yang namanya USDT BIDR nah ini harganya merupakan harga dengan sama dengan harga dollar ya USDT itu stablecoin stablecoin itu maksudnya koin stabil yang mengikuti harga aslinya cuma versi blockchain seperti itu nah disini kalian jual aja USDT nya ke BIDR nah setelah laku setelah laku nanti BIDR ini bisa kalian tarik bisa kalian tarik ke rekening kalian misalnya kayak gini kok ada penarikan IDR nah ini kalian tambah dulu rekeningnya disini penarikan IDR ini nama rekeningnya kalian masukkan aja nama rekeningnya nah tapi kalau di toko kripto ini kalau kalian mau penarikan itu mesti melakukan namanya istilahnya KYC KYC itu tadi itu verifikasi data verifikasi data ya maksudnya jadi kalau misalnya ilegal kalian karena di Indonesia jadi kalau misalnya ilegal itu bisa diusut ya karena banyak banget kalau di luar sana orang yang membelanjakan koin kripto itu menggunakan kartu kredit ilegal seperti itu jadi fungsinya KYC ini adalah agar setiap transaksi yang ada itu itu lebih safe lebih aman gitu ya lebih aman dan maksudnya menyatakan bahwa koin yang kita punya itu legal gitu loh bukan sesuatu yang hasil dari kriminal seperti itu nah nanti kalian tinggal tambah ke rekening aja nanti masukkan rekening dan lain-lain nanti ada bakal masuk ke email kalian mengatakan bahwa proses verifikasi penarikan itu akan dilakukan seperti itu biasanya itu paling lama itu 2x24 jam ya nggak instan ya tapi satu hari biasa udah masuk seperti itu jadi itu sih ya caranya jadi kalau mau kita flashback dari kalian daktil ubah ke drako jual jadi WMX kredit dari WMX kredit kalian konversikan lagi ke WMX abis itu dari WMX kalian withdraw kalian kirim namanya ke Biki dari Biki udah kalian jual kemudian kalian withdraw kalian withdraw ke salah satu market di Indonesia toko crypto atau indodax caranya sama karena ini kita dapatnya USDT maka di market Indonesia mau nggak mau kita mesti create namanya wallet wallet ini ya wallet yang sama USDT juga kemudian pilih setoran udah dapat adres wallet USDT nya di market Indonesia ya kalian masukkan ke Biki ini tadi ya untuk withdraw nanti udah masuk kemudian kalian mau melakukan pencairan kalian pilih penarikan misalnya ini di toko crypto kemudian kalian pilih IDR nah ini kalian masukkan aja rekeningnya setelah itu nanti kalian bakal dapat konfirmasi setelah melakukan penarikan seperti itu jadi memang agak sedikit ribet ya agak sedikit ribet karena saat ini memang kalau di coin market cap sendiri dari marketnya itu pun yang terdaftar itu baru dua ya karena mungkin ini koin baru ya koin baru nggak juga coba kita lihat keseluruhan dia sebenarnya koinnya udah dari tahun 2020 ya tapi peminatnya masih sepi jadi banyak market yang belum menyediakan koin transaksi Wimix ini ya tuh dia dari November masuk di coin market cap itu Oktober ya Oktober 2020 nah kalau misalnya game ini rame nantinya pasti bakal banyak market yang bermunculan atau ya market yang menyediakan transaksi Wimix ya untuk transaksi Wimix jadi contohnya aja adalah misalnya kayak ETH Ethereum atau ya Ethereum lah itu banyak banget market yang menyediakan transaksi untuk ETH seperti itu nah itu bakal kemungkinan bakal terjadi juga di Wimix ya kalau memang pasarnya Wimix itu nantinya gede atau besar ya tapi kalau pasarnya kecil ya market-market yang lain yang nggak akan mau masukin Wimix ke dalam marketnya seperti itu jadi itu penjelasannya mengenai bagaimana cara mengkonversikan You Draco ke rupiah ya jadi masing-masing misalnya kalian buat Biki kemudian buat toko kripto itu sebaiknya gunakan akun-akun yang memang prioritas untuk transaksi kalian jangan buat akun-akun bodong karena nanti kalau kalian salah atau lupa password itu bakal jadi lebih ribet ya karena kalau lupa password itu bakal jadi lebih ribet akun email yang mana kalian login itu bakal jadi lebih ribet karena di dalam itu ada perputaran uang kalian jadi gunakan akun-akun prioritas ya seperti itu oke itu aja mengenai tips kali ini mengenai game Mira terima kasih terima kasih